bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian video ini saya rekam lewat zoom jadi kameranya pakai kamera laptop saya karena saya mau sharing beberapa hal yang rasanya mungkin lebih simple ya kalau saya sharing share screen aja lewat aplikasi zoom yang ada sebetulnya saya terpikir untuk membuat video ini karena kemarin tuh saya buat kultur tentang bagaimana memaknai bulan suci Ramadan sebagai bulan Al-Quran bulan yang penuh berkah dan bagaimana seharusnya kita semakin mendekatkan diri ya dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini tentu yang sering terlihat atau sudah banyak postingan itu yang tersebar tentang tips atau bagaimana membagi waktu bisa menamatkan Al-Quran misalnya sampai dua kali atau tiga kali selama bulan suci Ramadan ini di kultum kemarin itu saya membahas bahwa sebetulnya dasar dari membaca Al-Quran kan tujuan utamanya untuk memaknai isi kandungan Al-Quran sehingga kalau masalah cepat-cepat atau tidaknya menurut saya pribadi sebetulnya sebetulnya lebih baik kalau bacaannya tidak usah terlalu banyak yang penting mendalami karena ya itu tadi tujuan Al-Quran kan kita ma'azallahu ilaika mubarakun yadda baru ayati wali itala karulul alba jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk mentadaburi isikan dengan Al-Quran untuk semakin dekat kepada Allah dan itulah tujuan dari ketakuan yang ingin kita capi di bulan kuasa kalau kita melihat praktek-praktek generasi salah itu sebetulnya banyak sekali yang paling menakjubkan misalnya yang paling cepat itu tabi'in, seorang tabi'in, Imam Mujahid, beliau itu di dalam catatan sejarah dikatakan bahwa beliau itu menamatkan Al-Quran misalnya dengan durasi antara Maghrib dengan Isya ada lagi yang misalnya mampu menghatamkan Al-Quran empat kali dalam ketiga sampai empat kali sehari di Mesir di masa dinasti khilafah, Khalifah Mujahid kemudian ada lagi yang bisa sampai delapan kali tamat sehari semalam, empat kali siang, empat kali malam itu dilakukan oleh Syekh Abu Umar, Abu Usman Al-Maghribi yang merupakan guru dari Syekh Abu Abdirrahman As-Sulami, pengarang kitab ke Bapak Tersufiyah yang kemudian, yang paling sering disebut misalnya Imam Syafi'i, beliau mampu menghatamkan 60 kali Al-Quran dalam satu bulan Al-Quran, artinya dua kali sehari begitu pun dengan misalnya disebutkan juga Imam Abu Hanifah, beliau juga mampu menghatamkan dua kali sehari, satu kali siang, satu kali malam sekali lagi pada dasarnya sebetulnya menghatamkan Al-Quran tentu dengan ulama-ulama tersebut yang bisa kita pahami adalah mereka adalah ulama, mereka orang-orang yang sudah khatam dengan isi-isi dari kalimat Al-Quran sehingga dengan demikian, maka sangat wajar jika mereka membaca Al-Quran dengan sangat cepat dan dengan pandangan yang khusnuzon kepada mereka tentu kita bisa memahami bahwa mereka sebetulnya membaca Al-Quran dengan cepat itu, itu sudah disertai dengan pendalaman maknanya nah bagaimana dengan awam? seperti kita misalnya, kalau awam menurut saya yang paling tepat adalah walaupun khatam sekali misalnya dalam bulan Ramadan ini, tetapi kalau disertai dengan pendalaman memahami apa yang dibaca, itu menurut saya jauh lebih baik kalau masalah pahala itu, kalau kita mau hitung-hitungan pahala setiap kuruh dapat 10 pahala seperti di dalam hadis yang sangat populer ya tidak masalah sih dengan pahala, hitung-hitungan pahala itu tapi kalau kita ingin mendasarkan segala amal ibadah kita dengan hitung-hitungan pahala itu sepertinya tidak akan ada habisnya dan bisa jadi blunder sebetulnya kalau misalnya nanti di kemudian hari ternyata kita pede dengan hitungan-hitungan pahala yang telah kita buat, namun ternyata di kemudian hari dosa-dosa kita itu lebih banyak nah, jadi di video ini yang ingin saya share kepada teman-teman semua adalah beberapa website yang saya lihat, yang saya tahu dan beberapa saya baca juga yang kira-kira bermanfaat untuk teman-teman untuk mendampingi ketika membaca Al-Quran di dalam bulan secara malam ini maupun di luar sebetulnya tapi terutama di bulan secara malam ini karena kita semakin intensif untuk beribadah bertadarus, jadi untuk tadarusnya supaya tidak yang biasa-biasa saja sebaiknya kita membaca Al-Quran, kemudian membaca minimal membaca terjemahannya kalau bisa tafsirnya, tapi tentu ada akses-akses terbatas nah, di website yang akan saya sharing nanti ini itu ada beberapa website yang ternyata menampilkan tafsir-tafsir singkat, ada yang full, ada yang bahasa Arab, Inggris, Indonesia juga terutama bisa Indonesia yang akan saya bagikan nah, di antara semua itu tentu tergantung pada masing-masing ya, bagaimana cara mempelajarinya tapi semuanya bukan sebuah aplikasi yang di install karena saya pun tidak terlalu suka sebetulnya dengan aplikasi yang maksudnya aplikasi-aplikasi Islam kemudian misalnya satu buku, kemudian ada aplikasinya kemudian ingin di install lagi karena itu kan memakan ini kan, mengambil memori juga kan jadi, yang saya share, website aja supaya bisa diakses dimanapun cukup dengan modal jaringan internet bisa diakses siapapun dan kontennya insyaallah sangat bermanfaat sehingga kalau teman-teman membaca Al-Quran Barta Darus di bulan sesuatu Ramadan ini itu ada pendang pingnya ada terjemahannya, ada tafsirnya tentu tidak akan komprehensif kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan ada terjemahan, ada tafsir yang jelasan mengganjal butuhkan jelasan lebih itu tentu kewenangan para ulama yang bisa menjelaskan hal tersebut tapi setidaknya membantu kita mendalami memahami maksud apa yang kita baca baiklah langsung saja saya share saja jadi website yang pertama ini tanzil.net isinya tampilannya model gini jadi ada bisa dipilih adalah ada Quran atau langsung terjemahannya saja kalau misalnya pakai bahasa Indonesia kan di sebelah kiri bawah ini itu ada pilihan semua kayak saya kurang tahu apakah semua bahasa tapi hampir semua bahasa yang digunakan oleh masyarakat dunia seperti ini sudah ada di sini termasuk Indonesia nah yang menarik ternyata itu tidak hanya sekedar terjemahan biasa saya juga kurang tahu sumber terjemahan bersama Indonesia ini dimana tapi yang menarik di sini karena dia menampilkan terjemahan dari tafsir jala lain tafsir jala lain adalah salah satu tafsir yang paling mudah untuk dipahami ini biasanya digunakan di mana pesantren dan pesantren kelas dasar tafsir dasar karena memang tafsir ini cuma satu jilid ditulis oleh Imam Jalaluddin Nasuyuki dan Jalaluddin Al Mahalli nah itu cukup ringkas membantu kita memahami misalnya subjek apa yang dituju di ayat itu atau misalnya ada kata yang gorib yang kurang kita ketahui maknanya itu bisa langsung dijelaskan secara singkat sangat singkat di tafsir jala lain contohnya misalnya misalnya kita mau kalau misalnya terjemahan biasa kan kita pakai bahasa Indonesia misalnya kemudian di sini mau pakai kita lihat ayat puasa yang popular kutipa alaikum siang wabarakara 183 itu scroll saja ke bawah 183 ini kan langsung muncul nah terus di mana terjemahannya nah di sini bisa diatur nih tampilannya translationnya itu apakah mau fix translation box kalau fix itu artinya dia pasti muncul di samping permanen seperti ini ya yola zinama kalau dipindahkan ke ayat yang lain itu langsung fix kotak terjemahannya itu tampil di sebelah kemudian kalau misalnya ini translation box over itu artinya kotak terjemahan itu atau penjelasannya baru muncul ketika kursornya diarahkan ke sana nah seperti ini oke atau mau sekalian tidak dibutuhkan misalnya sekedar mau mengaji saja itu bisa juga jadi tidak terganggu dengan kotak yang muncul pop up untuk terjemahan atau bisa juga langsung sekalian terjemahan jadi kalau misalnya teman-teman mengaji lewat mushar kemudian buka HP atau laptop untuk melihat terjemahan itu bisa lihat di sini tapi ini terjemahan apa terjemahan saja tanpa ada penjelasan tafsir dan seterusnya nah di sini ternyata bisa didapatkan terjemahan dari tafsir jala lain yang ringkas tadi itu nah ini sudah lama ada nih jadi ini adalah tafsir saya lebih suka yang fix translate on the software kemudian kita nah jadi ketika diarahkan ke sini itu langsung muncul langsung muncul tafsir singkatnya dan seterusnya yang di dalam kurung ini yang di dalam kurung ini yang di dalam kurung adalah terjemahan letterlet dari ayatnya adapun setelah itu itu adalah penjelasan jadi tetapi barang siapa merasa khawatir itu terjemahan ayat kemudian setelah dalam kurung itu ada yang membaca musim dan ada pula yang membaca musim itu adalah penjelasan tafsir baik penjelasan kandungan maupun kiraatnya bacaannya dan seterusnya contoh misalnya ayat kuasa coba kita lihat Ya'ayualladina'amanu kutiba'alaikum usiyam kemah kutiba'alaikum minqoblikum di tafsir jala lain ini hai orang-orang yang beriman dan seterusnya kemah kutiba'alaikum minqoblikum artinya nah itu hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa selain diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu minqoblikum nah itu adalah terjemahan letter-legg dari ayat itu kemudian penjelasannya adalah diantara manusia itu adalah tafsirnya minqoblikum maksudnya umat manusia sebelum kalian umat manusia ya kemudian la'allakum tatta'kun terjemahan bahasanya adalah agar kamu bertakwa penjelasan tafsirnya adalah maksudnya menjaga diri dari maksiat karena kuasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan itu nah itu jadi penjelasan taqwa apa yang dimaksud taqwa itulah menjaga diri dari maksiat nah disini ada juga tafsir Qureshiyyat tapi ini saya kurang tahu karena di beberapa website di website yang berikutnya yang akan saya tampilkan juga menampilkan ini tapi saya kurang tahu referensinya dari mana karena setahu saya Pak Qureshiyat itu menulis tafsir al-misbah yang komplit dari just 1 sampai just terakhir tapi penjelasannya tidak akan sesingkat yang ditampilkan disini beliau juga menulis tafsir ringkas al-dubab tapi itu pun masih lebih panjang dan menggunakan ayat yang berkelompok dibandingkan yang ditampilkan disini tapi ini memang lumayan panjang tapi saya kurang tahu referensi yang ditampilkan disini dari dari mana misalnya ini coba kita tampilkan di nah disini penjelasannya lebih 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 panjang setelah mengundang hukum kisah dan masyarakat dan seterusnya nah itu website pertama sebetulnya disini ada ini ada fitur yang lain itu misalnya mencari kata tertentu dalam Al-Quran dengan menggunakan akar kata misalnya setiap kata di dalam Al-Quran yang menggunakan kata dasar syabaha misalnya nah itu nanti langsung muncul semuanya tasyabihan tasyabaha tasyabaha dan seterusnya jadi menggunakan akar kata akar kata akar kata di dalam bahasa Arab itu kan selalu tiga kan l-f-i-l-an-f-i-l-an-f-i-l-an-f-i-l-an-f-i-l-an-f-i-l kita mencari kata tafsir dalam Al-Quran ternyata cuma ada satu kata di dalam Al-Quran dari 6.226 ayat Al-Quran hanya satu kata di dalam Al-Quran yang berasal dari akar kata yang kemudian berarti tafsir di dalam Al-Quran kemudian gotu gotu ini ini langsung kalau misalnya teman-teman sudah menghafal nomor ayatnya itu bisa langsung saja diketik di sini nomor ayat dan nomor surah bisa juga langsung diastas sebetulnya misalnya tadi tafsir ini kemudian di atas sini di tempat urlnya itu kan tanzil.net slash kemudian hashtag itu nomor surah kemudian nomor ayat jadi teman-teman yang sudah terbiasa dengan nomor ayat dan surah itu bisa langsung jadi kalau mengakses tanzil.net itu tinggal masuk ke sini kemudian tuliskan nomor surahnya dan ayatnya langsung jadi tidak manual lagi scroll lewat kolom browse ini kotak browse oke nah itu yang itu yang website pertama tanzil.net yang kedua ini tafsirku.com ini juga menarik karena ternyata ada beberapa tafsir coba kita lihat nah coba kita lihat di sini nah kalau misalnya kita lihat sini ini langsung ada nama-nama surah urutan surah nomor surahnya nama surah dan terjemahan bahasa indonesia misalnya tadi kita lihat surah al-baqarah al-baqarah ini langsung ada ini terjemahannya ini pertema akhlak al-quran hukum ibadah dan seterusnya coba kalau ibadah ini kuasa ini kuasa ada kuasa terus keutamaan atau rukun-rukun nah diri rasa yang pertama bisa diri ini langsung muncul al-baqarah 187 nah ini langsung ada terjemahannya jadi apa-apa saja yang dibatasi adalah dirujuk kepada surah al-baqarah ayat 187 dan seterusnya terjemahan seperti ini menahan nafsu menahan makan dari masyid sampai makhluk dari pajar sampai maghrib kemudian di sini ternyata dia juga menampilkan ada tafsir jala lain sama dengan ternyata tadi jadi ada terjemahan biasa ada tafsir jala lain dan ada tafsir kuresh yang sekali lagi saya kurang tahu sumbernya dari mana oke tapi setidaknya apa yang ada di sini membantu membantu memahami kemudian selanjutnya ada tafsir.web tafsir.web ini tafsir.web ini lebih banyak lagi di sini kita tafsir.web.com slash about itu semua ada daftar tafsir yang digunakan di dalam ini beserta sumbernya dan sebagainya jadi lebih jelas ada tafsir kemana oke ada tafsir tafsir Jus Amun ada tafsir al-wajis karya salah satu ulama tafsir kontemporal insya Allah Allah dan sebagainya itu semua bisa juga di sini ada yang sedang in progress oke pending seterusnya bagaimana menaksesnya kita coba misalnya Al-Baqarah lagi Al-Baqarah nah disini ada nih jadi ada terjemahannya ada 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 tafsir dari Kementerian Agama Saudi dan seterusnya ini bisa karena disini ada ada tafsir dari Prof. Abad Zuhaili oke ini ini salah satu yang paling banyak website yang paling banyak menampilkan terjemahan tafsir oh iya di bagian halaman abot tadi itu juga dijelaskan siapa penerjemahannya oh ini ada tafsir ringkas penumpulan agama tentang misalnya Alif Lamin itu apa penjelasannya oke kemudian itu tadi yang murni bahasa Indonesia setidaknya dua itu yang saya tahu yang fokus ke tafsir nah website selanjutnya adalah tafsir.com ini sebetulnya lebih general karena bahasa yang digunakan bahasa yang digunakan cuma dua untuk tafsir ya ada ada apa ada bahasa Arab dan bahasa Inggris jadi kalau kita ke jadi di bagian kiri ini itu ada beberapa pilihan ada ilmu-ilmu Al-Quran dan seterusnya ada terjemahan ada tafsirnya kalau misalnya ini yang sedang saya buka sekarang ini adalah dalam mode bahasa Inggris bahasanya bisa dirubah disini ini Arab di sebelah kanan ini ini Arab switch to Arab nanti kalau mode Arab itu bisa pindah ke Inggris jadi kalau misalnya Arab itu tafsirnya bisa kelihatan disini sama ini ini tafsir-tafsir yang penting dalam ilmu tafsir ada Al-Qur Tudi untuk Ahkam ada At-Tobari banyak sekali yang bisa dipilih tapi itu untuk teman-teman yang bisa bahasa Arab kalau tidak bisa bahasa Arab setidaknya bisa bahasa Inggris tinggal ubah ke mode Inggris disini disini ada penjelasan Sebabun Nuzul Al-Qur Wahidi ada Tandirul Nukbas dan Tafsirul Nukbas salah satu tafsir tertua walaupun sebetulnya tidak dikompilasi oleh sahabat Nabi Ibn Arabbas sendiri ada tafsir At-Tustari tafsir Suti display misalnya kemudian muncul kalau tidak tersegir disini kalau jelas lain kita lihat terjemahan Tandirul Nukbas apakah Tafsir terjemahan juga sebabun Nuzul sepertinya ada penjelasan Inggris oleh Al-Wahidi itu tentang apa tentang tafsir yang dalam mode Bahasa Inggris ada pun dalam mode Bahasa Arab yang seperti tadi itu lebih banyak sangat banyak tafsirnya biasanya teman-teman itu yang mengkaji Al-Quran menggunakan aplikasi yang sangat berat sangat besar tapi itu offline jadi kalau misalnya ada website yang seperti ini kemudian kita bisa mengakses tafsir yang jumlahnya sangat lumayan seperti ini maka itu sebetulnya dimanapun berada bisa ketika misalnya mengingat sesuatu ada ayat yang dirasanya sepertinya butuh untuk dicari tahu penjelasannya nah bisa membuka website ini al-tafsir.com nah kemudian bagaimana kalau yang ingin kita lihat Bahasa Indonesia jadi sebetulnya disini udah bisa menulis jadi kembali translation misalnya disini ada Bahasa Indonesia tapi kalau tidak salah dia mode ini ya benar cuma satu nah cuma ada satu mode Bahasa Indonesia kalau tadi misalnya tafsir Bahasa Inggris yang kontemporer itu ada disini sebetulnya jadi masuk ke translation tadi kemudian bahasanya Bahasa Inggris kemudian ini ada beberapa terjemahan ya ternyata disini ada penjelasan yang direkomendasikan misalnya Yusuf Ali kemudian Rehobat Institute atau Muhammad Asad Muhammad Asad yang salah satu buku The Message of Quran-nya itu banyak ini banyak digunakan nah itu jadi ketika dilihat ini hanya terjemahan dulu jadi terjemahan ke translation ke Bahasa Inggrisnya dari Bahasa Arab ke Bahasa Inggrisnya kemudian disini ada arti Bahasa Arabnya dari nama surat itu kemudian arti perayat nah setelah itu ini ada penjelasan dari Muhammad Asad jadi V1 V2 itu vers 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3 dan seterusnya mungkin tidak semua juga ya yang tihaskan oh ini ada nih jadi dia merujukkan misalnya tafsir al-manar dari Syed Muhammad Abdu di tafsir al-manar atau ini ada juga misalnya dia merujuk ke tafsir ibn Kathir atau tafsir al-Bagawi jadi teman-teman apalagi bahasa Inggris kan itu lumayan lumrah di kita dan kalaupun tidak tahu ya pakaian bahasa Inggris kemudian ditranslate lewat Google misalnya itu lebih lumayan lebih jelas dibandingkan Arab yang ditranslate lewat Google itu lebih agak kurang tapi kalau bahasa Inggris kurang lebih bisa menangkap maknanya kalau misalnya butuh referensi dari penulis yang menggunakan bahasa Inggris disini kalau tidak ya kembali ke yang awal tadi yang jalan lain bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Indonesia atau di tafsirweb.com yang lebih banyak terjemahan tafsir yang ditampilkan nah itu tadi tentang tafsir untuk hadis sebetulnya ada lagi website-website tertentu misalnya hadis INC itu encyklopedi jadi hadis encyklopedi ini jadi ada beberapa hadis itu disini juga ada terjemahan bahasa Indonesia jadi website-website jadi misalnya ada atlet hadis tertentu coba ya kita coba misalnya cari hadis tentang Ramadan oke terjemahannya ada beberapa bahasa Indonesia dan ini cari nanti akan muncul hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan mesalnya tentang anjuran sahur nah ini ada ini disini ada terjemahan yang diaklah kalian makan sahur karena dalam sahur terdapat berkah hadis suhih mutafakun alaih artinya diorakan suhih Bukhari dan muslim kemudian ini ada urayan ini ini ada penjelasan ini oke ada dan seterusnya jadi itu kalau mau cari hadis berdasarkan terjemahan akan tetapi kalau mencari hadis dari mendapatkan ininya mendapatkan oh coba ya coba kalau kita pakai disini terus mencari hadis kita pakai bahasa Arab bagi teman-teman yang bisa bahasa Arab atau mendapatkan lafas Arab dari hadis ini dicari kan bisa pakai ini coba kita �� koma 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 romadona koma 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 romadona ok kalau ini tidak bisa kita pindah ke website yang lain sunnah.com biasanya saya pakai ini untuk mencari hadis dari start tentu kemudian bisa didapat terjemahan atau translation dari bahasa Inggris karena disini lumayan ini ada sohi bukhari, sohi muslim nesai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, ada 8 hadis utama kemudian ini ada yang kompilasi ada bukhari, bulugul meram ada hadis 40-nya Imam Anuwi, Riyadu Solin juga ada seterusnya itu semua ada translation bahasa Inggris maksud saya walaupun ini menggunakan bahasa Inggris, tapi itu setidaknya itu tadi lebih mudah untuk di-translate ke bahasa Indonesia lagi teman-teman, karena saya rasa kebanyakan kita juga orang Indonesia juga sudah paham bahasa Inggris ya, paling ada 1-2 kata misalnya yang tidak diketahui itu tinggal buka Google atau buka kamus aplikasi apa saja itu sudah cukup misalnya tadi kita cari hadis menpulma Ramadan nah ini langsung muncul ada di Riyadu Solin menpulma Ramadan Imanan Wahdi Saban ternyata ada di Ruah Muslim ada di berarti coba kita cari yang di Suhaim Muslim nah ini kalau sudah dapat seperti ini kita langsung klik untuk bisa melihat nah ini munculnya jadi dia ada di kitab Selatuh Musafirim kemudian Bab At-Tarbif iklima Ramadan wal-Tarawih disini ada Manqul marabana iman kemudian ada penjelasan bahasa Inggris kemudian ada nomor hadisnya itu referensi yang bisa digunakan nah hadis ini sebetulnya menarik karena ini satu hadis yang Suhaim yang bisa digunakan sebagai dalil untuk sholat Tarawih 8 rakaat 20 rakaat 35 karena hadis ini Suhaim menjelaskan tentang sholat Tarawih menjelaskan tentang sholat Tarawih di dalam bulan suku Ramadan tanpa menyebutkan jumlah rakaat tertentu sehingga dia umum nah ada pun mengenai hadis-hadis yang menyebutkan jumlah tertentu tentang rakaat sholat Tarawih itu diperdebatkan yang menyebutkan misalnya 20 atau yang 8 11 itu berbeda-beda dan penjelasannya bisa didapatkan banyak hal tapi satu website yang selalu saya gunakan misalnya ketika mencari misalnya untuk teman-teman teman-teman maaf teman-teman yang mencari apa saja misalnya hukum apa ini misalnya tadi jumlah rakaat Tarawih jumlah rakaat Tarawih misalnya nah disini langsung muncul website-website yang bisa kita telusuri kenapa menggunakan islamjawab.id karena website ini sudah menyaring beberapa website yang modaat yang narasumbernya insyaallah kredibel jadi teman-teman bisa dapat ada website-nya ANU website-nya Muhammadiyah ada rumahfiki.com ada Binsan Syariah beberapa website yang populer sekiranya di tengah masyarakat muslim misalnya ini mengapa jumlah rakaat Tarawih jadi kalau kita klik dia langsung terbuka ke tab yang baru jadi dia tidak menghalangi dari yang sebelumnya oke jadi itu tadi kita sudah melihat beberapa website dari tanzol.net kemudian tafsirku.com ada tafsir.com ada tafsir.com untuk bahasa Inggris bahasa Arab ada idh enc.com untuk terjemahan hadis bahasa Indonesia kemudian ada sunnah.com untuk terjemahan hadis bahasa Inggris dan Islam menjawab ID untuk mencari persoalan-persoalan tentang hukum atau doa apa atau cara apa cara sholat ini atau niat sholat ini atau niat dan seterusnya banyak hal yang bisa disitu oke stop share oke jadi teman-teman ya itu tadi beberapa website yang kiranya bisa bermanfaat untuk mendampingi padarus teman-teman selama di dalam bulan suciya Ramadan ini semoga bermanfaat kalau teman-teman ada website lain yang biasa digunakan bisa cantumkan di kolom komentar saja nanti saya lihat dan mungkin bisa kita bahas untuk di video berikutnya baik terima kasih selamat menjalankan ibadah puasa lebih khusyuk lagi lebih mendalami lagi membaca Al-Quran tidak hanya tentang kuantitasnya tapi juga kualitasnya oke baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati